Kemarau panjang tidak membuat sumber air di Kapanewon Semin, Kabupaten Gunung Kidul, surut. Hingga kini sumber mata air ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan sehari-hari. Pada tahun 2019 silam, masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, sempat dikejutkan dengan sumber mata air yang mampu mengalirkan air dengan deras meski tanpa pompa. Hingga kini sumber mata air ini masih tetap mengalirkan air meski tanpa bantuan alat pompa. Pemilik lahan yang di tengahnya terdapat sumber mata air, sutilah menyampaikan, sumber mata air ini masih tetap mengalirkan air yang cukup deras, bahkan di kondisi musim kemarau panjang, yang tengah melanda Kabupaten Gunung Kidul saat ini. Aliran sumber air ini masih tergolong cukup deras. Sumber air ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak jarang warga dari lain daerah pun juga datang untuk mengambil air di sini. Ya masih bagus tapi ya agak kurang sedikit, nanti kalau udah ada hujan ya bisa besar lagi. Ya buat konsopsi, buat mandi, buat nyuci dan sebagainya, itu banyak yang menggunakan air itu. Ya ngambil, kalau pagi itu banyak, sore, sampai surat ngasar itu sampai menjelang maghrib itu banyak sekali. Meski ramai didatangi masyarakat untuk mengambil air, sutilah selaku pemilik lahan tidak memungut biaya speserpun. Ia beranggapan sepanjang dapat bermanfaat bagi orang banyak, ia tidak merasa keberatan. Demikian, Aditya Putratama, TVR Yogyakarta.